selamat menikmati Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amabadu Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan dan seperti biasa kita akan menceritakan sebuah keteladanan dari para sahabat-sahabat yang mulia semoga saja dengan mendengarkan kisah ini kita mendapatkan keteladanan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari amin ya robbal alamin dan Pemirsa hari ini kita akan melanjutkan kisah dari sosok sahabat yang mulia yaitu Abu Darda dimana di episode sebelumnya kita telah menceritakan bahwasannya bagaimana proses masuk Islam dari sahabat yang mulia yaitu Abu Darda ya dimana beliau yang memiliki saudara bernama Abdullah bin Ruaha kemudian Abdullah bin Ruaha pun tanpa sepengetahuan dari Abu Darda masuk ke dalam rumahnya dan menghancurkan mengincang-ngincang di pecel-petel ya dari berhala yang dimiliki oleh Abu Darda kemudian ketika kembali Abu Darda melihat berhalanya sudah di jincang-jincang oleh saudaranya Abdullah bin Ruaha akhirnya Abu Darda marah tapi ketika kemarahan memuncak Allah berikanlah hidayah kepada Abu Darda hingga akhirnya kemarahannya meredah dan dia berpikir bahwasannya tuh Tuhan aja gak bisa membela dirinya sendiri tuh Tuhan aja gak bisa menjaga dirinya sendiri padahal tiap hari dielus-elus dia disiram minyak wangi diganti bajunya dengan baju yang bagus tapi ternyata gak bisa menghalangi orang untuk menghancurkan dirinya akhirnya Abu Darda yang menjumpai Abdullah bin Ruaha untuk diantarkan menuju Rasulullah dan dia bersahadat di hadapan Rasulullah sedikit rasa penyesalan yang dimiliki oleh Abu Darda adalah keterlatan keterlambatan dirinya yang lambat untuk masuk dalam agama Islam dia terlambat untuk merasakan manisnya nikmatnya duduk di majelis Rasulullah nikmatnya menuntut ilmu menikmatnya menghafal Al-Quran firman-firman Allah Azza kemudian di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali bagaimana kisah dari Abu Darda yang terkenal dengan seorang laki-laki yang menolak dunia dengan kedua telapak tangannya dan dadanya pemirsa yang dirhamati Allah subhanahu wa ta'ala ceritanya kita lanjutkan kembali Abu Darda sedikit demi sedikit ia meninggalkan perniagaannya meninggalkan perdagangannya dimana perdagangannya itu yang membuat dia ya telat lalai dalam menuntut ilmu tentang hal ini seseorang pernah bertanya kepada Abu Darda maka dia menjawab dulu kata Abu Darda aku adalah pedagang sebelum aku mengenal Rasulullah s.a.w. kemudian manakala aku masuk Islam aku ingin mengadukan antara perdagangan ya dengan sebuah ibadah namun akan tetapi hal itu sangat menyulitkanku kata Abu Darda ia gak sanggup untuk mengimbangkan antara ya berkesibukan berdagang dengan kesibukan ya kesibukan beribadah akhirnya Abu Darda ya meninggalkan ya ataupun mengatakan demi zat yang jiwa jiwaku yaitu Abu Darda ada di tangannya mulai hari ini aku tidak ingin mempunyai sebuah tokoh di depan pintu masjid ya dimana aku menjual dan membeli barang aku ya berdagang disana di sebuah tokoh aku meraup bahkan aku bisa mendapatkan 300 dinar ya perharinya tapi aku tertinggal dari sholat berjamaah karena kesibukannya dalam berdagang ya kesibukannya berdagang hingga dia tertinggal dalam sholat berjamaah kemudian Abu Darda memandang orang yang mengajukan pertanyaan tersebut ya dia berkata aku tidak akan mengatakan bahwasannya berdagang itu adalah hal yang haram enggak aku tidak mengatakan bahwasannya berdagang itu adalah perbuatan yang salah enggak silahkan kalian berdagang silahkan ya tapi aku tidak mau berdagang itu membuat ibadahku menjadi kurang membuat ibadahku terganggu itu kata Abu Darda luar biasa pemirsa akhirnya apa ditinggalkannya nah perdagangannya ditinggalkannya perdagangan yang selama ini dia bisa meraup ya keuntungan yang sangat luar biasa tinggalkannya demi apa demi kenikmatan menuntut ilmu demi kenikmatan ibadah luar biasa dan kita sekarang enggak sanggup kayak gitu hidup kita sekarang ini ya minimal nih pemirsa yang teramati Allah subhanahu wa ta'ala jadikanlah keteladanan ini ya keteladanan yang dicontohkan oleh Abu Darda jangan sampai jualan kita perdagangan kita itu menyibukkan kita sampai kita lalai sampai kita lupa untuk ibadah jangan sempat perdagangan yang kita buat ini yang mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa membuat kita males bahkan gak mau untuk sholat berjamaah lihat Abu Darda ketinggalan sholat berjamaah aja gara-gara dia berdagang akhirnya perdagangannya ditinggalkan luar biasa pemirsa yang dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala pernah juga ya ada seseorang yang singgah di rumah Abu Darda untuk ya numpang tidur nginep di rumah Abu Darda ya ada beberapa orang sekitar dua orang tinggal di rumah Abu Darda untuk izin bermalam namanya malam di Madinah itu kalau adem ke ademen kemudian terus bilang hilanglah sama Abu Darda minjem selimut dingin kali nih yaudah lah gak usah gak usah kata satu lagi gak usah gak enak adem kita yaudah lah gimana kita tidur kedinginan ini yaudah lah akhirnya pemirsa yang berhamati Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya salah satu mereka pun memberanikan diri untuk ya meminta ya minjem selimut lah istilahnya kemudian ketika mereka berdiri di hadapan kamar dari Abu Darda tanpa Abu Darda sudah tertidur ya dengan baju yang tipis dan istrinya masih terduduk di samping Abu Darda melihat kondisi Abu Darda yang memakai baju tipis bahkan ada selimut tapi selimutnya tipisnya minta ampun ya Allah gak bisa selimutnya itu kalau panasnya tetap kepanasan kalau dinginnya tetap kedinginan gak ada kontribusi selimut itu sanging tipisnya untuk nutupin ya hawa ataupun dinginnya malam kota Madinah ketika itu akhirnya gak jadi pemirsa yang berhamati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian keesokan harinya mereka pun bertanya kepada Abu Darda beri hal bagaimana dengan perabotan yang dimiliki oleh Abu Darda kalian tahu apa jawaban dari Abu Darda insyaallah kita akan melanjutkan setelah cedah berikut ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Pemirsa kita balik lagi di acara kisah teladan Kita masih menceritakan tentang kisah kehidupan dari Abu Darda setelah masuk ke Islam Tadi kita tahu bahwasannya ada dua orang atau beberapa orang yang numpang bermalam di rumah Abu Darda Dan kedinginan ingin minjem selimut Tapi ternyata kondisi dari rumah Abu Darda sudah kosong melompong Tidak ada perabotan dan bahkan ketika ingin meminjam dan melihir kondisi Abu Darda Sekalipun Abu Darda hanya menggunakan baju yang sangat tipis Yang bahkan mungkin gak ada kontribusinya untuk menghalang hawa dingin yang ada di kota Madinah Keesokan harinya pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka pun bertanya tentang perihal perabotan rumah tangga dari Abu Darda Wahai Abu Darda kemana perabotan kalian yang selama ini Kok punya rumah tapi gak punya perabotan Kemudian apa kata Abu Darda? Pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya kata Abu Darda kami memiliki rumah yang lain Tapi di sono Di akhirat Di surga Maka kami setelah memiliki perabotan Maka akan kami transfer ke sana Kami kirim ke sana dulu Jadi gitu kata Abu Darda Semua perabotan kami Kami kirim ke sono Ke rumah kami yang satu lagi Yang sudah kami persiapkan nanti Ketika kami meninggal Itu rumah kami di akhirat Di surga Luar biasa Peimanan yang sangat luar biasa dimiliki Abu Darda Pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Abu Darda terkenal dengan seorang yang Memiliki ilmu yang sangat luar biasa Nah pada suatu hari ya Ketika sudah berjalannya waktu panjang Rasulullah pun salallahu alaihi wa sallam meninggal dunia Kemudian Abu Bakar Asiddiq juga telah meninggal dunia Sehingga Ya Kekholifaan pun Diberikan oleh Al-Faruq Umar ibn Khattab Umar pun mengirimkan beberapa sahabatnya Ya menuju ke tempat daerah-daerah Untuk mengabdikan diri Untuk mengembangkan Islam Di daerah-daerah tersebut Maka dipanggillah Abu Darda Oleh Al-Faruq Umar ibn Khattab Ingin dikirimkan ke Syams Untuk menjadi pemimpin Syams ketika itu Atau mohon maaf ke Demaskus ya tepatnya Pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Ya Ketika itu Abu Darda dipanggil oleh Al-Faruq Umar ibn Khattab Untuk dikirim ke daerah Demaskus Namun Abu Darda menolaknya Dan memberikan tawaran yang lain kepada Umar ibn Khattab Kalau kamu ingin mengirimkanku untuk menjadi pemimpin di Demaskus Aku tidak mau Tapi kalau kamu mengirimkanku untuk mengajarkan orang-orang Demaskus Maka aku akan siap untuk menjadi pengajar di Demaskus Akhirnya Al-Faruq Umar ibn Khattab pun menuju keinginan Dari Seorang sahabat yang mulia tadi Akhirnya Abu Darda pun dikirim ke Demaskus Namun pemirsa yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Abu Darda Sampai ke Demaskus Sangat sayang Seribu kali sayang Dia melihat orang-orang Demaskus Sangat sibuk dengan pekerjaannya Mereka lebih memilih bekerja ketimbang belajar Mereka sibuk dengan perniagaannya Mereka sibuk dengan dunianya Akhirnya Hampir saja Abu Darda merasa Aku tidak laku seperti ini Tidak ada orang yang mau belajar sama aku Akhirnya Kesokan harinya Abu Darda pun memerintahkan Orang-orang Demaskus untuk berkumpul di masjid Kemudian Abu Darda Mengatakan Wahai orang-orang Demaskus Kalian adalah saudara-saudaraku seagama Tetanggaku dalam tempat tinggal Dan para penolong atas musuh Kata Abu Darda Kemudian dia melanjutkan Wahai penduduk Demaskus Apa yang menghalangi kalian untuk mencintaiku Menjawab nasihatku Padahal aku tidak mencari apapun dari kalian Aku tidak minta uang sedikitpun dari kalian Nasihatku ini untuk kalian Sementara beban nafkahku ditanggung oleh orang lain Kata Kata Abu Darda Mengapa aku melihat Ulama-ulama kalian pergi Karena mati Sementara orang-orang bodoh dari kalian tidak mau belajar Mengapa aku melihat kalian menumpuk Apa yang tidak kalian makan Membangun apa yang tidak kalian tinggali Dan berharap apa yang kalian tidak bisa meraihnya Umat-umat sebelum kalian telah mengumpulkan Dan mereka pun berharap Namun tidak lama berselang Apa yang mereka kumpulkan itu Hancur binasa Harapan mereka hanya Menipu Dan rumah-rumah mereka menjadi kuburan Kaum Ad Wahai penduduk Demaskus Mereka memenuhi bumi ini dengan Anak-anak dan harta benda Siapa diantara kalian yang mau membeli warisan ad Dariku hari ini Dengan dua dirham saja Kata Abu Darda Maka orang banyak pun mulai menangis Sampai isa tangis mereka memenuhi masjid Dan terdengar dari luar masjid Mereka tersadar Bagaimana mereka semuanya mengumpulkan harta lupa Untuk menuntut ilmu Mereka membangun rumah Tapi mereka tidak meninggalinya Mereka berlomba-lomba Menumpuk harta Berharap ke depannya mereka begini Begitu Begini Begitu Tapi mereka lupa Bahwa semua itu bakalan ditinggalkan Di pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Harta yang mereka tumpuk Semuanya akan ditinggalkan Rumah-rumah yang mewah Yang tinggi mereka bangun Semua mereka akan tinggalkan Dan yang akan mereka bawa adalah Nanti itu kuburan rumah mereka Akhirnya mereka pun semuanya menangis Tersadar Maka semenjak itulah mereka akhirnya Mulai bergiat Untuk menuntut ilmu Untuk menghilangkan kebodohan Yang ada pada diri mereka Pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Ada kisah yang menarik lagi Suatu hari Abu Darda melihat ada seorang Yang sedang diintimidasi Dikrumuni orang Kemudian Abu Darda pun datang Apa yang terjadi terhadap saudara kalian Kemudian mereka mengatakan Ini sungguhnya nih orang ini telah melakukan dosa besar Kemudian apa kata Abu Darda Terus kenapa kalian intimidasi dia Terus kenapa kalian pukuli dia Ya karena dia nih udah ngelakuin perbuatan yang kurang ajar Dia udah melakukan dosa besar Kemudian apa kata dia Kalau saudara kalian ini masuk ke dalam sumur Apakah kalian mau menolongnya Kemudian kata mereka Ya tentu saja kami akan menolong dia Kalau dia kecamplung sumur kelelep Kemudian kenapa kalian tidak menolongnya Ketika dia terjerumus ke dalam dosa besar Akhirnya mereka pun sadar Kita seharusnya membenci perbuatannya Tapi tidak mengintimidasi orangnya Kita benci perbuatannya Tapi kita harus menolongnya Karena sungguhnya saat ini Dia sedang terpuruk Dengan terjerumus dalam dosa besar Bagaimana kalau seandainya Allah mentakdirkan kalian Yang berada di posisinya Mereka pun akhirnya tersadar Dan bahkan orang yang Terjerumus dalam dosa besar tadi Dia menangis terisa-isa Dan dia bertobat Masya Allah Pemirsa yang teramati Allah SWT Masih ada kisah lagi yang menarik dari kisah Abu Darda Insya Allah kita akan ceritakan setelah cedah berikut ini Terima kasih telah menonton! Nah pemirsa kita balik lagi Di acara kisah teladan Ini luar biasa nih pemirsa yang Dramati Allah SWT Kisahnya masih kita lanjutkan Dari kisah Abu Darda Ini di segmen terakhir kita ini Kita akan menceritakan bagaimana Abu Darda ya Dalam menghadapi Dunia ini ya Karena Abu Darda itu terkenal dengan Seseorang yang menolak Ya Dunia Dengan kedua telapak tangannya Dan juga dadanya Luar biasa Nah ini ada cerita yang menarik ini pemirsa Dari kisah Abu Darda Yaitu ketika Dia tinggal di Damascus Ya kita tahu di Damascus itu Gubernurnya ketika itu adalah Muawiyah bin Abi Sofian Jadi Muawiyah bin Abi Sofian itu mendatangi Abu Darda Untuk melamar Jadi Adarda ini mau dilamar Soleh oleh Muawiyah bin Abi Sofian Untuk anaknya Yaitu Yazid bin Muawiyah Wah Bayangin Anak Gubernur Gubernur datang mau ngelamar Anak kita Itu lah istilahnya Kemudian Apa yang terjadi Jadi Muawiyah datang Aku Abu Darda Aku ingin melamar anakmu Abu Darda Untuk putraku Yaitu Yazid bin Muawiyah Wow Dilamar Sama anak Gubernur Kayak mendatang Kalau kita sekarang Gak usah di Datang-datang Kalau bisa kok anak kita Tuh anak Gubernur tuh Pepet itu Tuh anak Presiden tuh Pepet Supaya enak nih hidupmu Ya kayak gitu nih Ternyata ini pemirsa Yang rahmati Allah Abu Darda Menolak Ya Lamaran dari Muawiyah bin Abi Sofian Oh Pak Jeng Apa katanya Maaf Aku menolak Lamaran Muawiyah Dan akhirnya Ya Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Abu Darda itu Lebih memilih Ada seorang lagi Yang melamar Dari Orang Orang biasa Tapi terkenal Soleh Terkenal Orang-orang itu Telah ridho Terhadap agama Pemuda ini Jadilah itu Buah bibir Di Numaskus Wah Budarda Sofaten Wah Budarda Dalamar Sama Muawiyah Anaknya Wah Gak mau Makin milih Anak pemuda yang biasa-biasa aja Ini anak gubernur Gak mau Ya Begitu Buah bibir akhirnya Hingga akhirnya Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Abu Darda pun Mengklarifikasinya Dia mengatakan Aku menolak tersebut Lamaran tersebut itu Karena melihat Anakku Yaitu Adarda Aku tidak bisa membayangkan Bagaimana ketika Adarda hidup Di dalam istana Yang dikelilingi oleh Hamba-hamba sahaya Apa-apa nanti Budak yang ngelakuin Kemudian Aku gak bisa berpikir lagi Nanti itu Bagaimana nanti Adarda tinggal Dalam istana Yang sangat mewah Aku takut Terhadap agamanya Si Adarda Makanya aku lebih memilih Orang yang biasa saja Masya Allah Biasa Begitulah Kehebatan dari Ya Abu Darda Nah kemudian di pemirsa Yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Ada juga kisah yang menarik Ketika Abu Darda Dikunjungi oleh Ya Amirul Muminin Umar ibn Khattab Ketika itu Ketika itu Amirul Muminin Umar ibn Khattab Ya Sampai di rumah Abu Darda Di malam hari Kemudian melihat Bagaimana gelap Gulitanya rumah Dari Abu Darda Kemudian Datanglah Umar Kemudian dengan gelap Gulita mereka pun Berbicara di tengah malam Di dalam ruangan Gulap peteng Gak kaya tau apa-apa Kemudian Umar pun mengatakan Kepada Kepada Abu Darda Ya Abu Darda Semoga Allah Merahmatimu Bukankah aku sudah Mencukupimu Wahai Abu Darda Bukankah aku Setiap bulannya Mengirimkan Harta Untuk Keperluan kehidupanmu Sehari-hari Kemudian Abu Darda pun menjawab Wahai Umar Apakah engkau masih ingat Wahai Umar Sebuah hadis yang disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Umar pun berkata Hadis yang mana Wahai Abu Darda Kemudian Abu Darda pun menjawab Bukankah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Hendaknya Bekal salah seorang Dari kalian di dunia ini Seperti bekalnya Seorang musafir Kemudian Umar menjawab Iya Kemudian Abu Darda pun berkata Lalu apa yang kita lakukan Sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhafat Wahai Umar Maka Umar pun ketika Mendengar hal tersebut Menangis jadi-jadinya Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keduanya pun Berdua menangis Sampai fajar menyingsing Sampai subuh Masya Allah Kalau kita Jumpa sama orang Iya cekikian Sampai subuh Tapi tidak Ketika Abu Darda Ya Berjumpa dengan Umar bin Khotob Mereka menangis Akan dosa-dosa mereka Masya Allah Kemudian ini Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terakhir Ketika Abu Darda Dalam keadaan sakit Hendak Yang sakit tersebut Ya Mengantarkannya Ya Yaitu dengan Malekat Pencabut nyawa Sudah Dekat dengan dirinya Kemudian Ditanya oleh Salah seorang sahabat Ya Apa yang kau khawatirkan Wahai Abu Darda Kemudian Abu Darda Mengatakan dosa-dosaku Kemudian Jadi apa harapanmu Wahai Abu Darda Harapanku Kata Abu Darda Adalah Allah Mengampuni segala dosa-dosaku Wahai sahabatku Talkinkanlah diriku Dengan La ilaha illallah Akhirnya sahabatnya pun Mentalkinkan Ya Dari Lisannya Ya untuk menuntun Abu Darda Untuk mengatakan Mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Akhirnya Itulah Kalimat terakhir Yang diucapkan Oleh Abu Darda Abu Darda Meninggal dunia Dengan Kalimat Tauhidnya Masya Allah Pemirsa yang Ramatih Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga Apa yang kita dengarkan Dari kisah Abu Darda ini Mendapatkan sebuah Keteladanan Bahasa kehidupan Di dunia ini Hanya sementara Harta yang kita tumpu Bakalan kita akan Tinggalkan semuanya Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga bermanfaat Semoga bisa kita Terhadami Subhanakallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanak animations Subhanakallah Subhanak parole Subhanak cartridge Terima kasih.